Intro Bupati Moro Jambi Haja Mas Nabusroh menghibahkan tanah seluas 7,446 hektare kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Bambang Palasara. Hibah tanah ini ditujukan untuk pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas 2B Jambi yang akan dibangun di tahun 2018 ini. Acara yang berlangsung di Aula Kemen Kumham Provinsi Jambi dihadiri seluruh Kepala Lapas Provinsi Jambi dan OPD Kabupaten Moro Jambi. Dalam sambutannya Bambang Palasara mengatakan untuk di Provinsi Jambi belum ada Lembaga Masyarakat Perempuan. Ia bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Moro Jambi khususnya untuk Bupati Mas Nabusroh yang telah menghibahkan tanah seluas 7,446 hektare. Dan dalam tahun 2018 ini secara bertahap akan dibangun Lapas 2B untuk perempuan di Kabupaten Moro Jambi. Sementara itu Bupati Moro Jambi Haja Mas Nabusroh dalam sambutannya menyatakan tentunya Pemerintah Kabupaten Moro Jambi mensupport terkait dengan pembangunan Lapas Perempuan 2B ini dan telah mendapatkan tanah seluas 7,446 hektare yang berada di desa Bukit Baling. Masna berharap jika telah dibangun Lapas ini nantinya membutuhkan SDM yang banyak dan tentu masyarakat Moro Jambi yang akan direkomendasikan. Untuk diketahui, dana yang telah dilucurkan untuk pembangunan Lapas Perempuan 2B tahun 2018 yakni 12 miliar rupiah. Dan pembangunan ini secara bertahap hingga 2 tahun ke depan. Lapas Perempuan, jadi bukan kita mendoakan untuk yang tidak-tidak bukan tapi setidaknya kita sudah membantu menyediakan sarana dan fasilitas dibantu oleh Pak Mimpun Tepat dari Kambil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi kami, Pemerintah Moro Jambi, membantu tanahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.